Suling emas naga siluman, jilip 38. Bagaikan bayangan burung-burung raksasa saja dua orang wanita ini berkelebatan di atas genteng-genteng rumah para penghuni perkampungan itu sampai akhirnya mereka tiba di atas wungan yang tinggi dari rumah berloteng milik Bong Ticu. Tiba-tiba sekali Chi Sian memegang dengan Siang In dan berbisik. SSTTT Siang In kagum sekali akan ketajaman pendengaran dan penglihatan darah itu, dan cepat ia menengok. Benar saja, dari arah barat nampak bayangan orang berkelebatan di atas genteng-genteng rumah orang, dan gerakannya memang cepat bukan main. Dan melihat bentuk tubuh bayangan itu, walaupun dari jauh sudah mudah diduga bahwa bayangan itu adalah seorang wanita. Mereka berdua cepat mendekam di balik wungan yang tinggi dan menanti. Dan memang dugaan mereka benar karena bayangan yang bertubuh ramping itu ternyata datang ke jurusan mereka, atau lebih tepat lagi ke jurusan rumah gedung bertingkat tempat tinggal Bong Ticu. Dan melihat kera bayangan itu melompat dari genteng tingkat pertama ke atas genteng loteng, dapatlah dimengerti oleh dua orang pendekar wanita itu bahwa bayangan itu memiliki ginkang yang cukup tinggi, bahkan ketika kaki bayangan itu hinggap di atas genteng loteng, sama sekali tidak terdengar jejak kakinya. Tentu ia malingnya, bisik Cixian dan darah ini sudah hendak bergerak. Siangin merasakan gerakan ini. Cepat ia memegang lengan Cixian dan menggeleng kepala, jangan. Cixian sadar akan kesembronoannya. Kalau ia bergerak, berarti menggagalkan segala galanya. Padahal, menurut percakapan antara suami istri pendekar itu, dia mengerti bahwa mereka berdua itu bukan semata Matthew ingin merampas kembali kuda dan menundukan orang Sibong, akan tetapi juga berusaha untuk mengatasi dan mendamaikan pertentangan antara para tuang tanah di daerah Sinkiang itu. Maka dia mengangguk dan keduanya membiarkan bayangan itu menyelinap dan melayang turun di bagian belakang bangunan itu. Setelah memberi waktu beberapa lama dan keadaannya sunyi benar, barulah keduanya dengan hati-hati meloncat turun ke belakang bangunan, kemudian melalui taman bunga mereka berindap-indap memasuki bangunan dari tembok belakang yang dapat dengan mudah mereka lompati. Tidak lama kemudian kedua orang wanita sakti itu telah mengintai ke dalam sebuah ruangan belakang di gedung itu dan mereka menemukan wanita yang tadi melayang masuk sedang bercakap-cakap dengan seorang laki-laki tinggi besar bermuka hitam. Dari percakapan itu, tahulah mereka bahwa laki-laki tinggi besar itu bukan lain adalah bong picu, ditemani oleh empat orang pembantunya yang semuanya nampak garang dan bertenaga kuat, sedangkan wanita itu tentulah Louis yang telah mereka dengar. Memang seorang wanita yang cantik, usianya kurang lebih 35 tahun akan tetapi nampak masih cantik dengan muka dirias tebal, sikapnya genit, dan pakaiannya serba ringkas namun wanita ini pesolek sekali. Dan mendengar percakapan mereka, tahulah siang indan ci-sian bahwa Louis ini pun baru pulang dari penyelidikannya ke tempat tinggal Tio Ticu. Bagaimana, nona Louis, benarkah berita angin itu bahwa orang si Tio itu memperoleh seekor kuda hebat yang dapat menyayangi kuda kita antara lain bong picu bertanya? Mendengar pertanyaan ini, diam-diam siang indan ci-sian kagum juga akan kera kerjanya para anak buah orang ini sehingga tentang kuda Hekeliongma yang akan membantu Tio Ticu dalam perlombaan, sudah didengar oleh orang si Bowie ini. Memang benar, Bowie loya, jawab wanita yang masih disebut nona itu, menunjukkan bahwa wanita ini masih belum menikah. Akan tetapi loya tidak usah khawatir, karena biarpun kuda hitam mereka itu pun baik sekali, akan tetapi kuda itu hanyalah seekor kuda jantan. Maka dalam perlombaan, tidak mungkin kuda jantan itu mau melampaui kuda hitamku yang betina. Dan andai kata demikian pun, saya masih mempunyai akal untuk menundukkan kuda lawan itu agar jangan melanggar atau mendahului. Hem, perlombaan kuda itu penting sekali, nonalui, dan bagaimanapun juga, pihak kita sekali-kali tak boleh kalah. Jika memang orang Siti itu betul-betul menemukan kuda jempolan dan dalam perlombaan dapat mengalahkan kudamu, lalu bagaimana? Jangan khawatir, saya mempunyai jampe untuk menahan kuda itu, dan kalau jampe itu gagal, masih ada jarum-jarum saya untuk merobohkannya kalau perlu agar kuda kita tidak terkalahkan. Mendengar ini, Bong Ticu tertawa girang. Bagus, bagus, akalmu sungguh bagus sekali, nona. Kalau kuda kita benar-benar menang, jangan khawatir, hadiahnya besar sekali untukmu terdengar mereka tertawa-tawa. Siangin lalu menarik lengan Cisian untuk meninggalkan tempat itu. Dengan hati-hati mereka pergi dan meloncat naik ke atas genteng, lalu mempergunakan ilmu berlari cepat untuk kembali ke perkampungan Tio Ticu. Si genit itu. Ingin sekali utampar mukanya yang dipulas itu di tengah jalan Cisian mengomel. Ia mau menjampe kuda dan menyerang dengan jarum. Si keparat. Kita harus sabar dan menanti sampai perlombaan diadakan. Tentang jampe, jangan khawatir, He Liyong Ma tentu masih lebih taat kepada suamiku, dan tentang serangan jarumnya. Serahkan saja jarum-jarum itu kepadaku, Enci Siangin. Kalau benar-benar ia berani menyerang dengan jarum, awasi genit itu Cisian mengepal tinju. Ketika dua orang pendekar wanita ini tiba kembali di rumah Tio Ticu, ternyata sumah Tian Bu masih menanti di luar kamar. Pendekar ini dengan tersenyum mendengarkan cerita istrinya tentang hasil penyelidikannya. Malam itu mereka mengasuh dan tidak terjadi hal-hal yang luar biasa, kecuali antara Tian Bu dan istrinya. Luar biasa. Lapangan rumput itu sangat luas dan sepotong tanah ini merupakan wilayah milik pemerintah, jadi merupakan daerah netral bagi para tuan tanah yang pada pagi hari itu berkumpul di situ. Suasana amat meriah, seperti dalam pesta. Dan memang pesta itu diadakan tiap tahun dan diprakarsai oleh pejabat pemerintah di Sien Kiang, dalam usahanya untuk mengalihkan permusuhan antara para tuan tanah itu menjadi semacam perlombaan yang sehat. Dan yang populer adalah lomba kuda itulah. Pembesar yang paling tinggi, yaitu semacam gubernur atau kepala provinsi Sien Kiang, sudah hadir bersama para pembesar bawahannya yang lain, dan sepasukan tentara pengawal berbaris rapi di seputar panggung kehormatan yang dibangun untuk para pembesar ini, di luar arna perlombaan kuda. Dari tempat yang tinggi di panggung ini, para pembesar dapat melihat pemandangan yang indah dan aneh, yaitu kelompok-kelompok orang yang mudah dibedakan dari atas dengan melihat warna tenda, pakaian pasukan pengawal, dan bendera mereka. Setiap suau tanah datang bukan hanya membawa kuda jagoan mereka, akan tetapi juga para pembantunya dan sepasukan pengawal masing-masing yang berpakaian seragam. Bermacam-macam warna pakaian pasukan pengawal ini, tetapi semuanya berbeda. Dan lucunya, tenda yang mereka dirikan, untuk seng tuan tanah dan keluarganya tentu saja, agar terlindung dari panas dan dapat menyaksikan balapan itu dengan santai, tenda-tenda itu pun tidak ada yang sama warnanya. Karena perbedaan warna inilah maka pemandangan dari atas panggung para pembesar itu nampak indah dan aneh. Tenda-tenda para tuan tanah itu didirikan di sekitar luar arna perlombaan yang amat luas itu, masing-masing memilih tempat yang agak tinggi agar mudah mengikuti perlombaan kuda. Rombongan Tio Ticu berada di tempat yang tidak jauh dari panggung, tempat para pembesar duduk. Seperti para tuan tanah yang lain, juga di tempat ini didirikan sebuah tenda besar tempat Tio Ticu berlindung dari sengatan matahari siang nanti. Akan tetapi tidak seperti yang lain, Tio Ticu tidak membawa pasukan pengawal, melainkan hanya beberapa orang pengawal saja yang juga bertindak sebagai pelayan. Tio Ticu bahkan tidak membawa keluarganya. Pihak cua tanah Tio ini hanya membawa seekor kuda saja, yang ditutupi selimut kuda sehingga tidak nampak jelas dari luar apa warna kuda itu dan bagaimana macamnya karena muka kuda itu pun tertutup selimut. Suma Tian Bu dan dua orang pendekar wanita itu datang bersama Tio Ticu. Karena ia akan menunggang Heo Yong Ma ikut berlomba, Cixian mengenakan pakaian ringkas warna kuning, rambutnya diikat dengan kain sutra merah. Akan tetapi ia telah memberitahu kepada Tio Ticu bahwa ia hanya akan keluar bersama kudanya kalau semua peserta telah berkumpul. Sejak tadi, banyak sudah peserta yang memasuki gelanggang, menunggangi kuda masing-masing dan menjalankan kuda mereka berkeliling sebagai pemanasan dan juga untuk berlagak. Setiap kuda dengan penunggangnya mempunyai pendukung sendiri-sendiri, tentu saja kawan-kawannya para pembantu majikan masing-masing. Kali ini, yang mengikuti perlombaan hanya ada sembilan orang Ticu, sungguh pun hampir semua Ticu yang jumlahnya sekitar 20 orang lebih itu datang untuk menyaksikan perlombaan itu, juga untuk bertaruh dengan taruhan-taruhan yang besar sekali nilainya. Hal ini adalah karena para Ticu yang tanggung-tanggung saja sudah mengundurkan diri, tidak berani mengikuti perlombaan, apalagi setelah mendengar akan adanya kuda hitam milik bong Ticu yang dapat lari seperti terbang itu. Yang mengikuti perlombaan hanyalah para Ticu yang tergolong besar, dalam arti luas daerahnya dan kekayaannya. Namun semua orang sudah mendengar bahwa yang agaknya akan mampu menandingi kuda hitam milik bong Ticu hanyalah kuda Tio Ticu. Menurut kabar angin, Tio Ticu memiliki kuda simpanan yang belum pernah dilihat orang, akan tetapi yang kabarnya akan mampu menandingi kuda hitam milik bong Ticu itu. Maka, tujuan orang-orang di situ, termasuk para pembesar, hanyalah kepada dua orang tua tanah ini. Dan terjadilah taruhan-taruhan besar di antara para Ticu yang tidak ikut berlomba, bahkan yang ikut berlomba dengan menurunkan seekor kuda pun kemudian ikut bertaruh antara dua Ticu terkemuka ini. Sudah ada tujuh ekor kuda yang memasuki arena. Tujuh ekor kuda pilihan yang besar dan kuat, dengan penunggang yang semuanya adalah pria-pria muda yang tubuhnya kerempeng. Memang sebaiknya kalau penunggang kuda balap dipilih orang bertubuh kecil dan ringan, demikian pendapat para pemilik kuda balap. Tujuh ekor kuda itu dengan para penunggangnya berjalan dengan gagah berputaran di sekitar tempat permulaan, atau garis start di mana telah berkumpul pula para petugas yang mengatur perlombaan. Di tempat pemberangkatan itu telah dipasang sembilan tempat kuda, agar para kuda itu dapat bersiap dengan tenang dan baru bergerak kalau aba-aba dan pintu tempat itu sudah diberikan dan dibuka. Akan tetapi karena para pengikut belum lengkap, maka para penunggang kuda belum memasuki tempat masing-masing, masih memperagakan kebolehan mereka menunggang kuda dan keindahan kuda tunggangan mereka. Agaknya Louisie, wanita pembantu Bong Ticu itu memang sengaja menanti dan hendak melihat seperti apa macamnya kuda yang akan diajukan oleh Tio Ticu. Oleh karena itu, ia pun menanti dan belum juga keluar bersama kudanya. Akhirnya setelah menanti dan belum juga kuda jagoan Tio Ticu muncul, dan para penonton yang sudah tidak sabar lagi berteriak-teriak menuntut agar Bong Ticu yang sudah dinanti-nanti orang itu suka mengeluarkan kudanya, Bong Ticu menyuruh Louisie untuk memasuki arna. Maka munculah wanita cantik ini di atas kudanya yang hitam, dengan amat gagahnya memasuki arna itu. Kuda hitamnya memang amat indah. Besar dan bertubuh kuat sekali, bulunya hitam mengkilap seperti dicat, bulu surinya riap-riapan amat rapinya dan bulu ekornya juga subur dan indah. Wanita itu sendiri nampak cantik dan gagah, perkasa, apalagi karena wajahnya yang dirias tebal, dari jauh nampak amat cantik, jelita. Pakainya dari sutrap putih dan merah muda itu serasi benar dengan bulu kuda yang hitam kelam, maka ketika kudanya memasuki arna, dan angin membuat bulu suri dan ekor kuda juga baju sutrap putih dan merah muda itu berkibar-kibar, para penonton menyambutnya dengan sorak-sorai dan tepuk tangan. Pada pagi hari itu, boleh dibilang seluruh penduduk di sekitar daerah itu berkumpul di tempat itu, terutama kaum prianya. Sorak-sorai yang menggegap gempita menyambut munculnya Luisi ini membuat kuda hitam yang ditungganginya terkejut dan berdiri di atas dua kaki belakang. Semua orang terkejut dan khawatir, akan tetapi Luisi dapat duduk di atas punggung kuda yang berdiri itu dengan enaknya, bahkan mengangkat tangan kiri melambai-lambai ke segala jurusan dengan gaya memikat. Ketika kuda hitam itu sudah menurunkan kembali kedua kaki depannya, tiba-tiba wanita itu sendiri meloncat dan tubuhnya yang tadinya duduk itu kini berdiri di atas punggung kuda, dan ia melarikan kudanya berputar-putar di situ seperti seorang akrobat pemain sirkus kuda yang mahir. Kembali para penonton menyambutnya dengan tepuk sorak gembira. Luisi sengaja lewat di depan panggung, memberi hormat kepada para pembesar kemudian lewat pula di depan rombongan Tio Ticu dengan lagak mengejek. Ketika Luisi lewat di situ, Sumakian Bu dan Siang LN sengaja tidak memperlihatkan diri. Chi Sian melihat bahwa calon lawannya sudah muncul, lalu membuka penutup dan pelindung tubuh kudanya, meloncat ke atas punggung kuda itu dan setelah mengangguk kepada Siang In dan Kian Bu, dia pun lalu menggerakkan kudanya memasuki arna perlombaan. Semua penonton memang sudah sejak tadi menanti munculnya kuda dari Tio Ticu, terutama mereka yang berpihak kepada cuan tanah ini dan telah mempertaruhkan banyak uang untuk kuda Tio Ticu. Kini, melihat munculnya seekor kuda hitam yang serupa benar dengan kuda hitam milik Bong Ticu, hanya bedanya kuda hitam ini jantan sedangkan kuda hitam milik Bong Ticu betina, semua orang terheran-heran. Apalagi ketika melihat bahwa yang menunggang kuda hitam itu adalah seorang darah remaja yang berpakaian serba kuning, seorang darah yang biarpun tidak memakai riasan muka seperti Luisi akan tetapi yang memiliki kecantikan seperti bidadari dan sikapnya amat gagah, pecahlah ledakan sorak-sorai dan tepuk tangan. Semua orang memang sudah mendengar berita angin bahwa Tio Ticu juga telah mendapatkan seekor kuda pilihan yang kabarnya akan mampu menandingi kuda hitam milik Bong Ticu. Akan tetapi tidak ada yang mengira bahwa kuda itu pun adalah seekor kuda hitam yang sama benar, bahkan agak lebih tinggi dibandingkan dengan kuda milik Bong Ticu. Dan yang membuat mereka gembira dan terheran-heran karena sama sekali lebih tidak mereka sangka lagi adalah bahwa penunggangnya juga seorang wanita, bahkan seorang darah remaja yang demikian cantik dan gagahnya. Biarpun dari jauh Luisi nampak cantik sekali, akan tetapi semua orang tahu bahwa kecantikan wanita yang lebih tua itu banyak dibantu oleh bedak dan gincu, sedangkan kecantikan darah remaja itu adalah kecantikan asli. Maka, kenyataan bahwa kuda kedua orang tuang tanah yang saling bersaing itu serupa, dan juga penunggangnya sama wanita cantik, tentu saja para penonton menjadi gembira sekali dan suasana menjadi tegang, apalagi mereka yang bertaruh. Sibuklah mereka ini untuk menambah atau merubah taruhan mereka setelah kedua jago itu keluar. Sementara itu, melalui wakil masing-masing, terjadi pertaruhan yang luar biasa antara Bong Ticu dan Tio Ticu. Mereka itu saling mempertaruhkan tanah di perbatasan antara wilayah mereka, tanah yang luasnya lebih dari separoh milik mereka, masih ditambah lagi dengan sejumlah perak dan emas yang membuat salah satu di antara mereka rudin kalau kalah. Dan pertaruhan besar ini disiahkan dan disaksikan oleh kepala daerah sendiri. Cixian tidak berlagak seperti yang diperlihatkan Louisie tadi. Akan tetapi tanpa berlagak sekalipun darah ini sudah nampak gagah sekali. Hei Leong Ma berlari congklang dan Cixian langsung melarikan kudanya ke dalam tempat berkotak yang diperuntukkan para pembalap itu. Ia membawa kudanya memasuki tempat yang bertuliskan huruf Tio. Sementara itu, semua kuda sudah memasuki kotak masing-masing sebab para petugas perlombaan sudah mengibarkan bendera, pertanda bahwa perlombaan akan dimulai dan semua kuda harus bersiap-siap di dalam kotak masing-masing. Semua pembalap memandang ke arah petugas yang memegang sebuah bendera merah dan yang berdiri di tempat yang agak tinggi. Petugas inilah yang akan memberi tanda dimulainya balap kuda itu. Kalau bendera yang diangkatnya tinggi itu sudah dikelebatkan turun, itulah tandanya. Dan si petugas itu pun masih memegang tangkai bendera dengan kedua tangannya dan dia sejak tadi memandang ke atas panggung, ke arah kepala daerah. Karena kalau para pembalap itu menanti tanda dari dia, maka dia pun menanti tanda dari pembesar itu. Hanya kepala daerah saja yang berhak memberi tanda bahwa perlombaan boleh dimulai. Agaknya kepala daerah itu sedang menerima laporan-laporan dari para petugas dan penyelidikannya bahwa segala sesuatunya berjalan beres, tidak ada apa-apa yang mencurigakan dan tidak ada permainan curang dilakukan orang dalam perlombaan itu. Maka, setelah merasa yakin bahwa tidak ada hal yang patut dicurigai, kepala daerah itu lalu bangkit dari tempat duduknya, lalu mengangkat tangan ke kanan, ke atas dan menggerakkan tangan itu tiba-tiba ke bawah. Inilah tanda bahwa perlombaan boleh dimulai, yang merupakan isyarat bagi si petugas pemegang bendera merah. Semua mata penonton hampir tak pernah berkedip memandang ke arah kotak-kotak itu, menanti dengan hati berdebar saat dimulainya perlombaan yang menegangkan hati itu, terutama yang akan terjadi di antara dua penunggang kuda wanita itu. Akan tetapi, di dalam ketegangan ini ada saja penonton yang berkelakar mengatakan bahwa jangan-jangan yang dinanti-nanti dengan tegang, yaitu dua orang pembalap wanita itu, ternyata akan menjadi pemenang dari belakang. Bagaimanapun juga, mereka hanyalah wanita-wanita tambahnya. Kelakar ini mengurangi ketegangan dan terdengar suara ketawa. Bagaimanapun juga, kelakar itu masuk di akal dan bukan hal yang tidak mungkin akan terjadi seperti yang diramalkan oleh orang itu. Dan betapa akan lucunya kalau kedua penunggang kuda wanita itu, yang kini dikagumi dan dijadikan pusat pertaruhan yang amat ramai, di akhir perlombaan itu akan menjadi juara dari belakang, yaitu nomor satu dan nomor dua paling akhir. Begitu kepala daerah itu menggerakkan tangannya, petugas yang memegang bendera merah pun berseru dengan suara nyaring, suara yang sudah dinanti-nanti oleh para peserta perlombaan. Perlombaan dimulai dan bendera merah itu pun berkelebar turun dari atas. Para pembalap itu mengebrak kuda masing-masing pada saat para petugas menarik talang yang menutup kotak-kotak itu dan mulailah terdengar derap kaki kuda yang diiringi tepuk tangan dan sorak-sorai para penonton. Binatang-binatang itu seperti mendapatkan semangat tambahan, atau memang ketakutan mendengar sorak-sorai itu dan mereka pun lari semakin kencang. Menurut peraturan perlombaan, para pembalap harus mengelilingi arna balap itu sebanyak tiga kali putaran, dan setelah memutar lapangan itu tiga kali, lalu memblok ke depan panggung para pembesar di mana telah disediakan seikat bunga dengan pita merah yang digantungkan. Peserta yang paling dulu meraih dan mengambil seikat bunga inilah yang dinyatakan sebagai pemenang pertama. Ada pula di situ digantungkan ikatan bunga untuk diambil oleh pemenang kedua dan ketiga. Dan di sepanjang arna perlombaan itu, di tengah jalan diadakan rintangan-rintangan seperti pagar dan parit yang mesti dilompati oleh kuda peserta. Jadi, yang diperlombakan bukan sekedar hanya kecepatan, melainkan juga ketangkasan dan kemahiran si penunggang kuda. Pada tengah putaran pertama, sembilan ekor kuda itu masih kelihatan sama cepatnya. Mereka lari kencang berdampingan seolah-olah mereka itu sudah bersepakat untuk lari bersama, tidak saling mendahului. Akan tetapi begitu mereka tiba di rintangan-rintangan di mana mereka harus mengerahkan kekuatan kaki dan kemahiran penunggang kuda masing-masing untuk melompat agar tidak sampai tersandung pagar atau jatuh ke dalam parit lumpur, mulailah nampak keunggulan luisi. Wanita ini mengeluarkan teriakan melengking dan agaknya ini merupakan tanda bagi kuda hitamnya untuk meloncati parit dengan loncatan yang amat indah dan tinggi, jauh melampaui para saingannya dan ketika tiba di seberang parit, kuda itu lalu lari membalap dengan cepat sekali seolah-olah keempat kakinya tidak lagi menyentuh bumi. Sorak-sorai meledak dari para penonton di luar arena balap itu, terutama sekali dari anak buah Bong Ticu dan dari mereka yang berpihak dan bertaruh atas kuda hitam milik Bong Ticu. Dan seolah-olah didorong oleh suara sorak-sorai ini, kuda hitam yang ditunggangi luisi makin membalap sehingga jauh meninggalkan para saingannya. Sedangkan Hek Liyong Ma yang ditunggangi Chi Sian masih bersama-sama dengan para pembalap lain, hanya berada paling depan saja. Makin cepat juga kuda hitam luisi meluncur sehingga ketika putaran pertama habis, ia telah meninggalkan para lawan sejauh hampir seperempat putaran. Tentu saja para penonton menjadi gelgap gempita, bersorak-sorak dan mencemeoh kuda lain, terutama Chi Sian yang tadinya diharapkan akan dapat mengimbangi kecepatan kuda milik Bong Ticu itu. Hal ini membuat luisi timbul kesombongannya dan mulailah ia berlagak. Ia berloncatan di atas punggung kudanya, berjungkir balik, berjongkok dan menari-nari di atas punggung kudanya yang berlari kencang itu. Memang harus diakui bahwa wanita ini pandai sekali menunggang kuda. Berdiri di atas punggung kudanya yang berlari kencang itu agaknya bagi wanita itu tiada bedanya dengan berdiri di atas tanah saja. Para penonton tentu saja menjadi semakin gembira, ada yang tertawa dan bertepuk tangan riuh, bahkan mereka yang berpihak kepada kuda lain pun mau tidak mau harus mengagumi kepandayan wanita itu dan kecepatan lari kuda hitam yang ditungganginya. Mereka semua tahu bahwa apa yang dipertontonkan wanita itu bukanlah main-main, berbeda dengan pertunjukan komedi kuda di mana kudanya tidak berlari sekencang itu dan bukan sedang dalam suatu perlombaan besar. Sekali saja salah perhitungan dan wanita itu terjatuh dari punggung kuda, akibatnya maut. Tio Ticu memandang semua itu dan wajahnya berubah agak lesu. Dia adalah seorang yang sudah sering mengadakan perlombaan kuda dan setelah melihat betapa dalam putaran pertama, jadi sepertiga jarak perlombaan, pihak musuh sudah mendahului dengan seperempat putaran, harapannya sudah menipis. Tak mungkin ada kuda yang akan dapat menyusul ketinggalan sejauh itu. Dan diam-diam dia pun harus mengakui bahwa kuda hitam milik orang Sibohau itu memang luar biasa sekali. Belum pernah dia melihat ada kuda dapat berlari secepat itu, juga belum pernah melihat penunggang kuda sepandai wanita yang bekerja untuk kelawan itu. Maka dia pun menoleh ke arah Sumakian Bu dan Teng Siang Indi yang duduk di sebelah kirinya dan dia terheran-heran. Suami istri pendekar ini nampak tenang-tenang saja. Hal ini membuat dia penasaran, maka dia pun tak dapat menahan hatinya bertanya kepada Siang Indi yang duduknya paling dekat dengannya, bagaimana pendapat Tok Aniyo? Kuda kita agaknya akan kalah. Betapa herannya hati cuan tanah itu ketika mendengar jawaban pendekar wanita itu dengan suara tenang, ia tidak akan kalah. Adik Cisian adalah seorang penunggang kuda yang baik dan mencinta kudanya. Ia tidak mau menguras tenaga kudanya, tetapi menanti saat baik. Lihatlah. Suan tanah itu menengok, apalagi karena tepat pada saat itu terdengar sorak-sorai yang ngeriuh rendah, dan tepuk tangan gegap gempita. Ketika dia menoleh ke arah perlombaan, wajahnya segera berubah, kalau tadinya Lesu kini menjadi berserisai dan saking lupa diri dia sampai bangkit berdiri dari tempat duduknya. Dia melihat kuda hitam yang ditunggangi Cisian mulai terbang. Ya, memang lebih pantas disebut terbang karena kuda hitam itu berlompatan atau berlari seperti terbang saja, meninggalkan kelompok teman-temannya yang tadinya tertinggal jauh oleh kuda hitam yang ditunggangi Luisi. Luisi tadinya masih enak-enakan, masih mengira bahwa semua tepuk sorak itu adalah untuknya. Memang dia sudah yakin akan kemenangannya dan memandang rendah kepada semua lawannya. Bukankah ia sudah menang seperempat putaran dan dua putaran lagi ia akan meninggalkan mereka lebih jauh lagi. Akan tetapi ketika dia iseng-iseng menoleh ke arah panggung dan melihat betapa rombongan Tio Ticu juga bersorak-sorak, bahkan Tio Ticu sendiri yang gendut itu bangkit berdiri dan berjingkrak-jingkrak, dia terkejut dan heran sekali. Cepat Luisi menoleh dan ketika ia melihat seekor kuda hitam meluncur cepat sekali dari belakang, tahulah ia bahwa kuda hitam yang ditunggangi darah remaja itu, milik Tio Ticu, telah mulai berusaha untuk mengejar dan menyusulnya. Setan ia memaki. Kalau tadinya ia enak-enakan jongkok di atas punggung kudanya, kini ia turun lagi dan duduk di atas punggung, lalu membeda kudanya agar berlari lebih cepat lagi. Kuda hitam tunggangannya itu bukan lain adalah kuda hitam milik suami istri dari Pulau Es itu, dan kuda ini memiliki ketangkasan yang seimbang dengan Hekli Yong Ma. Maka begitu dibedal, kuda ini meringkik dan meluncur ke depan lebih cepat lagi. Terjadilah kejar-mengejar antara dua ekor kuda hitam ini. Kejar-mengejar dalam putaran yang kedua dan pada saat menghadapi rintangan, mereka berlompatan dengan amat cekatan. Karena kuda hitam luisi dibedal sekuatnya, maka kembali Hekli Yong Ma tidak dapat menyusulnya dan jarak di antara mereka masih cukup jauh, sungguh pun Hekli Yong Ma juga sudah jauh sekali meninggalkan para lawan yang lain. Dan ketika putaran kedua habis, jarak antara mereka masih ada sedikitnya 50 meter. Tentu saja kejar-kejaran ini membuat para penonton panas dingin rasanya, apalagi di pihak Bong Ticu dan Tio Ticu. Mereka dari kedua rombongan ini sudah bangkit berdiri semua dan tiada yang tidak menggerakkan kaki tangan dan mulut mereka untuk memberi dorongan semangat. Seolah-olah nampak semangat mereka berterbangan ke arah dua kuda jagoan masing-masing dan semangat itu ikut mendorong pantat kuda agar lebih cepat lagi. Tinggal satu putaran lagi dan disinilah letak keuntungan Cisian. Kuda hitam yang ditunggangi luisi telah lebih dulu diperas tenaganya, dipaksa berlari sekencangnya dan pada putaran terakhir ini, nampak betapa kuda itu menjadi lemah. Mulutnya mulai berbebih dan hidungnya mendengus-dengus, tanda bahwa kuda itu mulai kelelahan. Tidak demikian dengan Hek Riong Ma yang kelihatan semakin gembira untuk mengejar kuda di depan itu. Lomba itu kini seolah-olah hanya dilakukan oleh dua ekor kuda hitam itu. Yang lain-lain sudah tidak masuk hitungan lagi. Bahkan para ticu yang memiliki kuda lain itu sama sekali tidak lagi memperhatikan kuda mereka sendiri yang jauh tertinggal di belakang, melainkan menunjukkan perhatian mereka kepada dua ekor kuda yang berlari secepat terbang itu. Dan para petaruh mulai berteriak-teriak untuk menambah taruhan mereka. Kini, lambat namun jelas sekali, Hek Riong Ma mulai dapat mengurangi jaraknya dari kuda hitam di depan. Dan Luisi yang sejak tadi sering menoleh ke belakang, melihat pula akan hal ini. Telinganya dapat menangkap derap kaki kuda di belakangnya itu, yang merupakan suara seperti ancaman setan, makin lama semakin jelas. Sekarang mereka berdua tiba di tempat di mana ada rintangan-rintangan pagar dan parit dan mulailah kini Hek Riong Ma memperlihatkan ketangkasannya. Lompatan demi lompatan dilakukannya dan perlahan-lahan kuda ini mulai dapat menyusul kuda hitam yang ditunggangi Luisi. Ketika semua rintangan dapat dilompati oleh dua ekor kuda itu, kini dua ekor kuda itu sudah hampir sejajar, dan Hek Riong Ma hanya kalah setengah badan saja. Sekarang Luisi dapat melihat wajah Chi Sian yang tersenyum tenang, wajah yang menimbulkan benci dan iri dalam hati Luisi. Tiba-tiba Luisi mengeluarkan suara nyaring yang bunyinya seperti ringkikan kuda. Hiyeh, 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 dan akibatnya memang hebat. Hek Riong Ma mengurangi kecepatan gerakan kakinya dan berlari di belakang kuda hitam betina itu. Mereka kini sudah melalui separuh dari putaran terakhir. Chi Sian terkejut sekali dan ia teringat bahwa wanita ini adalah seorang penjinak kuda. Tentu teriakannya tadi merupakan teriakan yang khas, yang merupakan bahasa kuda yang agaknya menahan Hek Riong Ma. Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara lain di dekat mereka. Suara ini seolah-olah berada dekat sekali dengan dua orang wanita itu, dan seperti suara setan yang tidak nampak. Hek Riong Ma, CKK, CKK, ya akibat. Dengar suara ini, Hek Riong Ma tiba-tiba meloncat ke depan dan dengan beberapa kali loncatan saja kuda ini sudah dapat menyamai lagi sehingga lari berendeng dengan kuda hitam. Penonton seperti gila, berteriak-teriak seperti orang kemasukan setan menyaksikan peristiwa ini, kejar-mengejar yang mendebarkan dan menegangkan hati ini. Ada beberapa orang petaruh yang jantungnya lemah sudah jatuh pingsan di tempat dia berdiri. Melihat ini, Louis Hsi terkejut bukan main dan beberapa kali ia berusaha untuk menguasai Hek Riong Ma dengan teriakan-teriakan aneh. Akan tetapi selalu ada suara lain yang menentangnya dan agaknya Hek Riong Ma lebih taat kepada suara tanpa rupa ini. Diam-diam Chi Sian kagum bukan main dan taulah dia bahwa suara itu tentulah suara pendekar siluman kecil yang mempergunakan hikang yang amat kuat, mengirim suara dari jauh untuk menguasai Hek Riong Ma. Melihat betapa Hek Riong Ma kini malah telah menang setengah badan dibandingkan dengan kudanya, Louis si marah bukan main. Tangan kirinya mengambil sesuatu dari balik bajunya dan tangan itu bergerak. Sinar lembut menyambar ke arah belakang kuda Hek Riong Ma. Akan tetapi, sejak tadi Chi Sian tidak pernah lengah. Ia tahu akan kecurangan lawan, maka sejak tadipun ia sudah bersiap. Melihat tangan kiri lawan merogoh saku saja ia sudah curiga, maka begitu tangan kiri itu bergerak dan jarum-jarum meluncur ke arah belakang tubuh Hek Riong Ma, cepat darah ini mencondongkan tubuhnya ke belakang. Dengan tangan kiri ia mengebut dan mengerahkan tenaga Hek Riong Ma sehingga jarum-jarum itu runtuh. Akan tetapi dia masih sempat menyambar dan menangkap beberapa batang jarum dengan tangan kirinya, lalu langsung menyambit dan jarum-jarum itu terbang kembali kepada pemiliknya. Akan tetapi berbeda dengan Louis si, Chi Sian tidak menyerang kuda, melainkan langsung menyambitkan jarum-jarum itu ke arah tubuh Louis si. Louis si kaget bukan main. Tak disangka bahwa darah remaja yang menjadi penunggang kuda hitam itu ternyata adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali. Disangkanya hanya seorang penunggang kuda yang mahir ilmu menunggang kuda saja. Siapa tahu, dengan kebasan tangannya, bukan saja darah itu mampu meruntuhkan jarum-jarumnya, bahkan dapat menangkap jarum-jarumnya dan kini sambitan cepat seperti kilat menyambar. Wanita ini mengeluarkan seruan kaget dan mendadak saja tubuhnya lenyap dari atas kuda. Eh tanda seru Chi Sian terkejut, akan tetapi ia menjadi kagum ketika wanita itu muncul kembali dan ternyata tadi ketika mengelak dari serangan jarumnya, wanita itu telah menjatuhkan dirinya ke bawah perut kuda dengan kedua kaki tetap mengayet tubuh kuda itu. Sungguh merupakan ilmu menunggang kuda yang hebat, yang hanya dimiliki oleh ahli-ahli pemain sirkus yang amat mahir. Kini mereka terus membalapkan kuda mereka dan dua ekor kuda itu masih terus lari berendeng, sungguh pun Hek Liyong Ma menang setengah badan. Sorak-sorai masih mengegap gempita di kalangan penonton, bahkan para pembesar yang juga ikut-ikutan merasa tegang, sudah berdiri semua di atas panggung dan ikut bertepuk tangan. Kini putaran terakhir hampir habis. Melihat kudanya akan kalah begini terus, tiba-tiba Lui Si mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan menaburkan benda putih di atas pinggul dan ekor kudanya. Tiba-tiba Hek Liyong Ma mengeluarkan suara meringkik aneh dan, kuda ini menahan larinya, lalu berlari di belakang kuda hitam itu sambil mendengus-dengus. Cixian menjadi terkejut dan juga bingung. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ia tidak tahu bahwa Lui Si yang ahli itu telah menaburkan obat yang membuat kuda-kuda jantan seolah-olah menganggap kuda betina itu sedang dalam waktu wirahi. Dan hal ini merangsang kuda Hek Liyong Ma yang sudah mengenal kuda hitam itu sebagai kawan lamanya, lalu lari di belakangnya, tidak mau mendahului. Tentu saja para penonton bersorak-sorak lagi melihat ramainya perlombaan itu, melihat betapa kini kembali kuda tuan Tanah Tio tertinggal di belakang, kalah satu badan. Bahkan sumakian Bu dan istrinya juga berdiri saling pandang dengan bingung, tidak tahu apa yang telah terjadi dan tidak tahu pula harus berbuat apa. Pendekar siluman kecil telah mengirim aba-aba kepada Hek Liyong Ma, akan tetapi tetap saja kuda ini tidak mau mendahului kuda betina. Putaran terakhir sudah habis dan kini tinggal memblok untuk merebutkan ikatan bunga dengan pita merah sebagai tanda pemenang atau juara pertama. Dan Hek Liyong Ma masih ketinggalan satu badan. Pada saat terakhir itu, saking penasarannya, tiba-tiba Cisian mengeluarkan suling emasnya, meniup suling itu dengan nada yang begitu tinggi sehingga tidak terdengar oleh telinga manusia. Akan tetapi karena dia mengerahkan Hek Kang dan menunjukkan suara suling dengan ilmu yang dipelajarinya bersama Kam Hong, menunjukkan suara itu menyerang kuda hitam yang ditunggangi Luisi, tiba-tiba saja kuda hitam yang ditunggangi Luisi itu meringkik keras dan mengangkat kedua kaki depannya ke atas dan tentu saja otomatis larinya terhenti. Kuda itu telah terserang pendengarannya oleh suara lengkingan tinggi yang menggetar dan seolah-olah menusuk kedua telinganya, membuat binatang itu meringkik kesakitan dan juga amat terkejut. Tentu saja kesempatan baik ini tidak disiasiakan oleh Cisian. Ia membedal kudanya, Hek Leong Ma melomcat ke depan dan sebelum Luisi mampu menguasai kembali kuda hitamnya yang ketakutan, dengan mudahnya Cisian sudah meraih dan menyambar ikatan bunga dengan pita merah sebagai tanda bahwa ia keluar sebagai juara. Sorak-sorai dan tepuk tangan Riu memenuhi lapangan itu dan Luisi yang akhirnya berhasil menguasai kembali kudanya karena kini tidak ada lagi suara suling yang membuat takut kuda itu, baru dapat melihat ketika mendengar sorak-sorai itu bahwa kejuaraan telah direbut oleh Cisian dan kuda hitamnya. Keparat ia mengutuk dan membalapkan kudanya ke depan dengan muka merah penuh geram. Ia tahu bahwa darah remaja itu tentu telah melakukan sesuatu yang membuat kudanya tadi ketakutan. Ia pun tadi melihat darah itu meniup suling yang mengkilap, dan biarpun telinganya tidak menangkap suara apa-apa, namun getaran yang halus sekali terasa olehnya maka taulah ia bahwa darah itu menggunakan siasat untuk membuat kudanya ketakutan dan berjingkrak tadi. Maka ia menjadi marah sekali sehingga ia tidak ingat lagi bahwa di samping hadiah sebagai juara pertama, masih ada juara kedua dan ketiga. Ia membalapkan kudanya untuk mengejar Cisian yang sudah mengambil ikatan kembang dengan pita merah itu. Iblis curang bentak luisi sambil mengejar. Melihat sikap wanita ini, Cisian maklum bahwa ia terancam serangan, maka cepat ia melemparkan ikatan bunga sebagai tanda juara itu ke arah Tio Ticu karena ia sudah tiba di depan rombongan itu, lalu ia pun meloncat turun ke atas tanah dan membiarkan Hek Liyong Ma dirawat oleh beberapa orang tukang kuda pembantu Tio Ticu yang segera menyelimuti kuda itu dengan selimut bulu dan menyeka keringat kuda itu. Melihat betapa Cisian sudah menantinya dengan berdiri tegak, Luisi menjadi makin marah, merasa kalau ditantang. Maka ia pun meloncat turun dari atas kudanya ke depan Cisian. Luisi, ambil juara kedua terdengar bong Ticu dan anak buahnya berteriak. Akan tetapi Luisi seperti tidak mendengar seruan-seruan itu, dan Cisian yang diam-diam merasa marah kepada wanita curang ini, sengaja mengejai agar bong Ticu kehilangan semua kejuaraan. Hem, wanita tak tahu malu. Engka sudah kalah, masih banyak lagak mau apakah setelah berkata demikian, sambil tersenyum mengejek Cisian lalu meloncat ke atas panggung. Panggung itu memang memanjang ke depan, tempat para petugas tadi menyampaikan pengumuman dan lain-lain, dan kini ditinggalkan kosong karena semua pembesar dan petugas sudah duduk di kursi masing-masing. Dan Cisian melompat ke tempat ini dengan sengaja, untuk memancing Luisi menjauhi kejuaraan yang kedua dan ketiga, dan juga agar mereka berdua dapat nampak oleh semua orang yang berada di bawah, terutama sekali oleh para pembesar yang duduk di atas panggung. Di ejek oleh Cisian, kemarahan Luisi meluap, membuatnya menjadi mati gelap dan tanpa peduli apa-apa lagi, melihat lawannya itu melompat naik ke atas panggung, ia pun lalu menggunakan ginkangnya meloncat ke atas panggung. Semua ini dapat dilihat dengan jelas oleh para penonton, juga oleh para pembesar dan tentu saja semua orang tertarik dan tegang. Kini semua mata memandang ke arah dua orang wanita itu yang sudah saling berhadapan di ujung panggung, dan agaknya tidak ada seorang pun yang mempedulikan jalannya perlombaan lagi. Ada pertunjukan yang lebih menarik dan menegangkan di atas panggung. Eh, engkau berani mengejar ku Cisian terus menggoda dan mengejek. Sudah kalah tidak mau menyadari kebodohan sendiri, malah mengamuk-ngamuk. Sungguh engkau ini nenek-nenek tak tahu malu, tebal muka Cisian terus menggoda. Sepasang mata wanita itu mendelik dan kini wajahnya tidak kelihatan terlalu cantik lagi. Bahkan mengarah buruk, karena keringatnya membasahi dahi, membuat pupur tebal itu luntur dan kulit mukanya yang tertutup bedak tidak rata itu malah menjadi coreng-mereng. Keparat, ku bunuh engkau, ku bunuh engkau, Louis C berkata, suaranya mendesis dan napasnya agak memburu saking marahnya. Aha, begitu mudahkah? Benarkah engkau akan mampu Cisian tetap saja mengejek? Ucapan dan sikap darah remaja ini bagaikan angin yang mengipasi api kemarahan Louis C, maka wanita ini menjadi lupa diri. Ia lupa bahwa ia berada di tempat yang gawat, di depan para pembesar dan pejabat setempat, bahkan di depan kepala daerah Provinsi Sien Kiang. Dengan mece gelap ia sudah melolos keluar senjatanya, yaitu sebatang pedang lemas yang dapat digulungnya dan disembunyikannya di balik bajunya, dan dengan pedang di tangan ini ia menerjang maju, mulutnya mendesis, ku cincang engkau, ku cincang dan ku penggal kepalamu. Akan tetapi ia terlalu memandang rendah kepada Cisian, terkecoh oleh keadaan darah remaja itu. Meski dalam pandangan orang-orang lain yang menyaksikannya, serangan pedang dari Louis C itu amat cepat dan kuat serta amat berbahaya, namun dalam pandangan Cisian tidaklah demikian. Ia dapat mengikuti gerakan pedang itu dengan baik, dan dengan mudahnya ia mengelak sampai tujuh kali beruntun ketika pedang itu menyerang bertubi-tubi. Tenaga manusia itu terbatas dan tidak mungkin serangan dilanjutkan terus tanpa henti, karena si penyerang perlu memulihkan tenaga dan mengatur napas. Ketika pedang itu berhenti bergerak menyerang setelah semua bacokan dan tusukannya mengenai angin belaka, detik ini dimanfaatkan oleh Cisian. Tangan kirinya menyambar dan biarpun Louis C juga seorang wanita yang gesit, namun sehabis menyerang bertubi-tubi itu, ia belum mampu menjaga diri, maka dengan kecepatan sekejap mata, tahu-tahu pipinya telah berkenalan dengan telapak tangan Cisian yang menyambar. Klak! Telapak tangan Cisian itu halus lembut dan hangat, telapak tangan seorang darah yang terpelihara dan terawat baik-baik, yang tidak pernah atau jarang bekerja berat. Akan tetapi karena tangan itu terlatih, mengandung kekuatan sinkang yang amat hebat, maka biarpun tamparan itu dilakukan oleh Cisian dengan perlahan saja, bukan dengan niat membunuh, tidak urung tubuh Louis C terputar seperti disambar halilintar, dan setelah berjungkir balik dan memutar pedang mengatur keseimbangan, barulah ia terhindar dari keadaan terpelanting dan roboh. Seluruh bukannya terasa berdenyut-denyut dan panas sekali, dan ternyata pipi kanannya telah membengkak dan merah, sedangkan ujung bibirnya pecah berdarah. Sejenak ia terbelalak, saking terkejut, heran dan penasaran. Akan tetapi segera semua itu ditelan oleh kemarahannya yang berkobar-kobar. Orang marah sama dengan orang mabuk. Dalam keadaan marah, kewaspadaan kita tertutup, seolah-olah tertutup oleh asap dari api kemarahan, membuat kita buta dan tidak dapat melihat kenyataan dengan terang. Kemarahan membutakan mata menulikan telinga. Dalam keadaan mabuk seperti itu, orang dapat melakukan apa saja, terutama melakukan hal-hal yang kejam, karena satu-satunya tujuan hanyalah melampiaskan kemarahan yang hanya dapat terlaksana dengan membalas dendam kepada orang yang menimbulkan kemarahan itu. Kemarahan merupakan penghamburan energi batin yang amat besar dan amat kuat sehingga banyaknya kemarahan akan mempengaruhi jasmani, menjadi lekas lapuk dan tua. Dalam kemarahannya, Louis C. seperti tidak melihat apa-apa lagi kecuali wajah darah remaja yang dianggapnya seperti setan yang amat dibencinya itu. Ia mengeluarkan pekek melengking tinggi yang menyeramkan dan tiba-tiba tangan kirinya bergerak. Dari tangan kiri itu menyambar sinar yang sama ketika ia menyerang kuda, dan tahulah C. Sian bahwa lawannya yang curang ini kembali mempergunakan senjata rahasia jarum-jarum halus. Namun, senjata rahasia seperti itu tentu saja merupakan permainan kanak-kanak bagi pendekar wanita remaja yang telah memiliki kesaktian ini. Dengan kebutan tangan kirinya, C. Sian membuat semua jarum itu runtuh, sedangkan yang lesat dan sempat mengenai kulit tubuhnya setelah menembus pakaian, hanya bertemu dengan kulit yang dilindungi sinkang amat kuat sehingga tidak terasa sama sekali. C. Sian mencabuti empat lima batang jarum yang menancap di pakaiannya, dan membuangnya ke atas lantai seperti membuang kutubusuk. Louis C. terbelalak. Kalau saja tidak dimabokkan oleh kemarahan yang berkobar, semua kenyataan ini saja tentu telah menyadarkannya bahwa darah remaja itu bukan lawannya, terlalu tangguh baginya. Namun ia sudah mabok dan ia sudah menubruk lagi dengan pedangnya, menyerang dengan tusukan kilat ke arah dada C. Sian. Kini C. Sian tidak mau memberi hati lagi. Ia miringkan tubuh, tangan kirinya mengikuti gerakan lawan menusuk dengan jari tangan ke arah lambung. Tusukan ini amat cepat dan berbahaya, mengeluarkan angin bersuit mengejutkan Louis C. yang cepat menarik pedang dan hendak membacok tangan yang menusuk itu. Akan tetapi tiba-tiba saja tangan C. Sian-Sian menyambar dan tanpa dapat dihindarkan lagi, untuk kedua kalinya pipi Louis C. ditampar. Sekali ini pipi kiri. Klak. Tamparan yang keras sekali, membuat tubuh itu terputar dan terpelanting, dan ketika Louis C. mampu bergulingan untuk mematahkan kejatuhan tubuhnya dan ia melompat bangun, pipi kirinya bengkak lebih besar daripada pipi kanannya dan ujung mulut kirinya juga berdarah. Mukanya menjadi buruk sekali setelah kedua pipinya bengkak itu, bahkan bengkak-bengkak itu sampai membuat kedua matanya nampak sipit dan lucu, dan hidungnya terjepit antara dua bukit membengkak dari kedua pipinya. Anak setan ia memaki dan menerjang lagi. C. Sian memapaki dengan tendangan hingga akhirnya Louis C. terjengkang. Akan tetapi kembali wanita itu bangkit dan menyerang. Kembali C. Sian menendang dan sekali ini ia mengerahkan lebih banyak tenaga. Ges! Tubuh Louis C. terlempar dan terguling-guling sampai ke depan kursi kepala daerah yang sudah menjadi marah sekali. Semua orang melihat betapa Louis C. yang mulai lebih dulu berkelahi itu. Louis C. yang melakukan penyerangan-penyerangan sedangkan C. Sian hanya melindungi diri saja. Maka kepala daerah itu lalu membentak. Tangkap perempuan pengacau ini. Louis C. bukanlah wanita sembarangan. Ialah yang menghubungkan Bong Kicu dengan para pemberontak Mongol. Kini melihat bahwa dirinya hendak ditangkap, kemarahannya yang sudah meluap itu membuat ia meloncat berdiri dan hendak menyerang pembesar itu. Akan tetapi tiba-tiba dua bayangan berkelebat dan tahu-tahu Sumatian Bu dan Teng Siang In telah berdiri di depannya. Louis C. mengenal suami istri yang menjadi pemilik kuda yang dicurinya. Akan tetapi ia tidak mengenal mereka ini siapa dan belum tahu bahwa pemilik kuda itu adalah sepasang suami istri yang kepandainya malah lebih tinggi daripada kepandain gurunya sekalipun. Maka ia tidak takut. Maling kuda, engkau menyerahlah Tian Bu berkata. Huh! Mampuslah kata Louis C. dan ia pun menubruk dengan tusukan pedangnya. Tak! Pedang itu dengan tepat mengenai dada pendekar berambut putih itu, akan tetapi pedang itu melengkung. Pedang lemas, akan tetapi kalau dipergunakan oleh Louis C. dengan pengerahan Sintang, pedang itu dapat menjadi keras atau lemas. Kini, dia menggunakan tenaga keras dan ternyata ketika mengenai dada orang, pedangnya melengkung seperti sebatang daun saja. Dan tahu-tahu pedangnya itu telah dijepit oleh dua jari tangan pria itu. Louis C. mengerahkan tenaga untuk mencabut pedangnya terlepas dari jepitan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pendekar itu, namun hasilnya sia-sia belaka, pedangnya itu seolah-olah sudah berakar pada kedua jari itu. Bukan main kagetnya hati Louis C. Baru sekarang ia tahu bahwa pemilik kuda yang memiliki wajah tampan gagah namun amat menyeramkan ini kiranya memiliki kepandaian lebih hebat lagi. Kian Bu mengerahkan tenaga pada jari-jari tangannya, membuat gerakan menekuk dan memuntir. Krekak pedang itu patah menjadi dua. Pucatlah wajah Louis C. Pedangnya itu adalah sebuah pedang pusaka yang terbuat dari baja pilihan, yang mampu membabat putus besi dan baja biasa. Akan tetapi kini pedang itu patah oleh tekukan dua jari tangan orang ini. Tubuhnya mulai gemetaran karena taulah ia bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang sakti. Maling busuk, sebaiknya engkau menyerah, kata lagi semakian Bu. Aku, aku tak mencuri apa-apa, dalam gugupnya Louis C. mencoba untuk mengelah diri. Bagus. Sudah mencuri, membohong pula siang ing mencibir. Sungguh pengecut tak tahu malu. Kuda hitam betina itu adalah kuda milik kami yang sudah kau curi dari kami, menggunakan kepandayanmu menjinakan kuda. Dan kini engkau masih berani hendak menyangka? Tiba-tiba dari samping terdengar suara orang, suara yang berat dan berwibawa, harap jangan ada fitnah-fitnah yang tidak sehat di sini. Kuda hitam itu adalah milik kami, dan kami menerimanya dari Louis C. dengan Syah. Kuda itu sejak dahulu adalah milik Louis C., bagaimana kini tiba-tiba ada orang menuduhnya mencuri? Suara ini adalah suara bong ticu yang sudah tiba di tempat itu bersama beberapa orang pengawal pribadinya. Cuon tanah yang bertubuh tinggi besar ini naik ke panggung dan setelah memberi hormat kepada para pembesar, terutama kepala daerah yang dikenalnya dengan baik, lalu mengeluarkan teguran itu kepada suma Kian Bu dan Teng Siang En. Mendengar teguran cuon tanah yang tinggi besar itu, Kian Bu berkata, Bong ticu, mungkin engkau sendiri juga tertipu oleh wanita ini. Akan tetapi kuda hitam itu benar milik kami. Kuda kami adalah sepasang, dan yang bertina hilang dalam perjalanan kami, dan ternyata dicuri oleh wanita ini. Bo Hong Lu Isi berkata dengan suara teriakan, sikapnya sudah pulih karena ia dibela oleh bong ticu. Kini ia kelihatan marah dan penasaran, kuda itu sejak kecil ku kenal dan ku pelihara, bagaimana tiba-tiba ada orang mengakuinya. Tai Jin, kami mohon keadilan bong ticu berkata kepada kepala daerah Provinsi Sien Kiang yang langsung menghadapi pertikaian ini. Kepala daerah itu tersenyum dan memandang kepada sumakian Bu. Kalau ada dua pihak mengakui seekor kuda sebagai miliknya, maka jalan satu-satunya hanyalah agar kedua pihak memperlihatkan bukti akan kebenaran pengakuan masing-masing. Kalau ada bukti, barulah benar bahwa dia pemiliknya. Bong ticu tersenyum. Biarpun dia tadi kecewa karena kekalahan Luisi, bahkan kejuaraan kedua dan ketiga telah direngut peserta lain, namun kini agaknya terbuka kesempatan baginya untuk menjatuhkan nama Tio Ticu, atau setidaknya orangnya cua tanah lawan itu, dihadapan semua pembesar dan semua penonton. Biarpun dia kalah bertaruh, kekalahannya yang amat besar, baik dalam hal tanah yang luas maupun jumlah uang yang amat banyak, namun dia akan menang muka. Terima kasih telah menonton!